Halo Conlet Gadget, disini Wira dan di video kali ini saya mau kasih tahu tutorial bagaimana caranya buat kalian yang mau pindah dari custom room ke MIUI kembali tapi TWRP yang kalian gunakan itu adalah orange box jadi ada beberapa hal yang harus kalian tahu yaitu pada saat penghapusan ataupun memformat OS custom room kalian sebelum kalian balik lagi ke MIUI agar tidak kena enkripsi atau handphone ini meminta kata sandi jadi kita langsung aja coba lakukan caranya ini saya udah di MIUI tapi saya bakal kasih tahu caranya supaya kalian enggak salah seperti kejadian yang saya alami tadi waktu saya mau balik ke MIUI jadi kalian masuk dulu ke recovery orange box nya kalian restart dan tekan tombol volume atas jadi caranya adalah supaya kalian enggak gagal pada saat install MIUI nya jadi yang pertama harus kalian perhatikan adalah urutannya jadi yang pertama urutannya adalah kalian format data dulu setelah itu reboot recovery lagi baru wipe setelah itu baru install OS MIUI nya jadi kita main cepat aja disini kalian sudah masuk ke orange box nya kalian pilih menu menu disini baru kalian pilih manage partition ya manage partition terus kalian pilih data kalian checklist disini dan kalian pilih format data klik ketik yes dan oke oke setelah itu jangan re kalian balik dulu baru kalian pencet menu lagi kalian pilih yang menu ini ya baru reboot baru reboot recovery oke kalian tunggu sampai recovery kembali itu yang step pertama step kedua tadi reboot recovery lagi setelah format data dan pilih wipe kalian checklist dari dalvik sampai ke vendor oke oke sampai ke vendor baru kalian swipe baru kalian back kalian pilih file baru kalian pilih tempat dimana kalian menyimpan OS MIUI nya nah file yang perlu kalian perlukan itu yaitu MIUI nya dan disable dm verify ini jadi nanti saya kasih file disable ini di deskripsi ya oh iya sebelum kalian balik ke OS MIUI jangan lupa untuk backup data-data kalian dulu oke setelah tadi step pertama dan kedua selesai dan ketiga juga selesai yaitu wipe sekarang kita step keempat yaitu install MIUI nya disini saya pakai MIUI 1104 di Redmi Note 7 oke ini by the way ini mungkin berlaku untuk beberapa handphone Xiaomi ya tapi disini saya pakai MIUI 7 mungkin kalian bisa coba nanti di beberapa Redmi yang lain dengan orange box yang sama oke kita bakal install kalian swipe sampai selesai oke setelah selesai install room nya kita balik lagi dan install disable dm verify ini agar recovery orange box nya tidak hilang oke sudah selesai untuk disable nya dan kita sekarang reboot system oke jadi ini sudah selesai kalian bisa lihat dia sudah di MIUI 11 oke mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini jangan lupa like dan subscribe bila disini cabut dulu tchau 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 tchau